Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Banten Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini Pemotor yang melintasi jalan Muhammad Toha Tenggeragi Selatan Tewas ditusuk di tengah jalan Tersengat listrik petugas PLN tergantung di ketinggian 7 meter Anggota DPRD Banten terpilih periode 2024-2029 resmi di Lanti Intro Satu restoran di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno Hata Tenggerang terbakar Kobaran api dengan cepat membakar atap tenan yang tidak jauh dari lokasi boarding fest Kejadian ini sempat membuat panik pengguna jasa dan petugas bandara Puluhan petugas gabungan dari pemadam kebakaran dan TNI Polri Serta petugas angkasa pura dikerahkan untuk memadamkan api Kurang dari 30 menit kobaran api sudah bisa dijenakan Meski sempat menyebabkan kepanikan Kebakaran tersebut tidak menggaguh aktivitas penumpang dan penerbangan Sebagai bentuk pelayanan, petugas bandara juga sempat membagikan masker kepada penumpang yang berada di sekitar lokasi Setelah dibersihkan, tempat tersebut pun segera beroperasi kembali Dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh korsleting arus listri Saya terima informasi sekitar pukul 4.12 Kemudian pada pukul 4.30 Kurang lebih, semua sudah tertangan dengan baik Yaitu menjalankan prosedur pemadaman api Prosedur isolasi atau pengamanan kelistrikan Dan terakhir adalah kita normalisasi kondisi asap di dalam keuangan Pak, ini kan penanganannya begitu cepat nih Pak Ini berdampak ke penerbangan gak sih Pak? Dari sisi operasional tidak terdampak sama sekali Dan kita juga sudah menghibur penumpang, membagikan masker Sehingga mereka tetap bisa melakukan proses boarding atau di bandara dengan normal Agar kebakaran tidak terulang, polisi masih melakukan penyelidikan Ariel Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari kota Tanggrang Tiga pelaku pencurian motor milik salah satu warga di Kecamatan Saketi Ditangkap tim Resmopores Pandenglang Ketiganya yakni Muiz Fauzi, Ajis dan Arban Ketiganya ditangkap tanpa perlawanan di rumah mereka Setelah dilakukan pendalaman, salah satu pelaku yakni Muiz Fauzi Ternyata mengenal dengan pemilik motor Yang tidak lain merupakan mantan istrinya Muiz yang merupakan otak pelaku mengajak dua temannya Untuk mencuri motor korban yang terparkir di depan rumah Muiz mengaku nekat mencuri motor milik mantan istrinya Karena masih merasa dendam dengan perkataan kasar sang istri Dan tidak terima setelah digugat cerai Baru kali ini Baru kali ini Itu motor siapa yang dicuri? Motor istri saya Istri atau mantan istri? Kalau sekarang mantan Kalau kemarin Berarti statusnya kemarin masih istri ya? Iya Kenapa ngelakuin itu? Kita ati wang Saya kata wikila apa? Ada perkataan yang gak enak aja Terus akhirnya ngelakuin pencurian motor? Iya Motor hasil curian oleh pelaku kemudian dijual Sedangkan uang hasil penjualan dilakukan untuk membayar hutang Dan digunakan untuk judi online Amankan Tiga orang Yaitu pelaku pencurian dan pemberatan di daerah Saketi Yang dilandasi sebenarnya terdapat dendam terhadap korban dari pelaku tersebut Untuk pelaku sendiri ada tiga orang Yang pertama Inisial MF Lalu juga AZ Dan MA Untuk pelaku yang berinisial MF ini kebetulan adalah mantan suami dari korban Akibat perbuatannya ketiga pelaku terancam sembilan tahun penjara Ariel Maranus dan Andres Sopyan melaporkan dari Pandeklang Dampak musim kemarau sudah mulai dirasakan oleh sejumlah warga Tidak hanya warga yang menggunakan air sumur Warga yang berlangganan air PDAM juga sudah mulai terdampak Seperti yang dirasakan pengguna air PDAM di Desa Junti, Kecamatan Cawilan, Kabupaten Serang Sejak musim kemarau, aliran air PDAM mulai tersendat Karena debit air bendungan pemaraian yang merupakan air baku PDAM mulai menyusul Untuk mencukupi kebutuhan air bersih, warga terpaksa membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari Sedangkan untuk minum, warga biasa membeli air isi ulang seharga 5.000 rupiah per kalor Guna meringankan beban warga, pihak kepolisian Resor Serang yang dipimpin langsung Kapolres Serang Mengirimkan air bersih sebanyak tiga mobil tangki Sukacita terpancar dari wajah warga setelah mendapatkan bantuan air bersih Karena sejak pasokan air PDAM tersendat, warga kesulitan mendapatkan air bersih Ya kemarin, satu minggu ini kan dampaknya nggak punya air Makanya kan saya, makanya kan ibu-ibu warga Wanasari Jalan itu kan kekurangan air Makanya kan alhamdulillah terima kasih Bapak kepolis udah kiriman airnya Tangki air yang dikirim Masalah bantuan air itu Tiga ya Selain itu apa ya ini? Bantuan apa? Tidak hanya air bersih, dalam kegiatan ini Kapolres Serang juga memberikan bantuan berupa paket sembako untuk warga setempat Terutama warga yang sangat membutuhkan Ariel Maranus dan Amasayuti melaporkan dari Kabupaten Serang